Halo, nama saya Sakar Angli Lapshari, NIM 16514338. Hari ini saya akan membicarakan tentang sebuah pameran yang saya datangi pada tanggal 24 November 2014, yaitu INDMF atau Indonesia Digital Media Forum. Nah, dalam forum tersebut, saya melihat berbagai macam engineering, dan ada beberapa dari engineering tersebut yang menarik perhatian saya. Kemudian pertama adalah printer 3D, itu merupakan sebuah printer yang mencetak gambar dalam komputer secara 3D. Penjelasannya dapat dilihat dari video berikut. Ini adalah printer 3D, jadi kita membuat dari desain printer 3D, yang didesain misalnya pakai pencetak, kita proses desain, kita buat pencetak dalam bentuk printer nyata. Dari printer 3D tersebut, hal yang bisa dikembangkan lagi adalah konsepatan dari pencetakan, karena sebuah printer 3D bergantung terhadap bentuk emeriti geometri objek tersebut semakin rumit, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan, sehingga butuh ditambahkan beberapa kepala ekstruder, mesin yang mencetak, yang dapat mencetak secara bersamaan, sehingga bisa menghemat waktu. Hal kedua adalah SheShop, itu merupakan sebuah engineering di mana berbagai, dalam berbagai bentuk, caturi ajam, cermin, dan yang lain-lain, yang bertujuan untuk merahkan datang kesehatan harian, melalui dari tangan anjara, datang jantung, suhu tubuh, dan mengatur kalori makanan, serta pelarui yang terbakar, di kepeda penjelasan dari SheShop. Selamat menikmati. Keadaan tubuh kita juga. Beberapa hal yang masih bisa dikembangkan, yaitu SheShop watch, yang berukuran sangat besar, sehingga kurang nyaman ketika dipakai, sehingga jam tersebut harus dikecilkan ukurannya, serta jam tersebut secara terus-menerus mengukur data, sehingga tiada henti, dan kita tidak dapat mengetahui keadaan kita, karena secara terus-menerus berganti, bisa di riset ulang, agar pengukuran dilakukan setiap 20 menit sekali, dan alaran bisa dibunyikan ketika ada hal berbahaya, misalnya, kalau data jantung kita terlalu cepat, tekanan darah kita terlalu rendah, suhu tubuh kita terlalu tinggi. Hal selanjutnya adalah mobil listrik, yaitu jalak 1.5, itu adalah mobil listrik yang dikembangkan oleh ITB, berikut adalah penjelasan tentang mobil tersebut. Kita buat ini, prototipe listrik itu, ini, 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 klakson alaran, color window, di bagian, sama, ini, dan, yang di, yang di, lapangan depan itu, itu, lampu di sana depan, yang sini, 1,2,3, ini, lampu di sana depan, terus, yang bagian, yang di sana depan, itu lampu di sana depan, dan bagian, yang di sana depan, yang di sana depan, kalau, yang ini, kayak, polo window, di door lock, saya tidak dapat mengetahui, apa saja? ini, polo window, terus, ini, Ini don't lock, pintu itu, sound up, sensor itu, buka atau ngayar Kalau sensor emang di sebelah sini, kontrolnya semuanya, ini serpon di sebelah sini Jadi yang sebelah sini, serponnya, serponnya sebelah sini ya Terus yang ini bagian dashboard, yang ini bagian konsen jadikan Kan mobilisasi ini, ini tiga jadikan, ini yang 21, 23, yang kita cintakan ini yang 62 Jadi yang berada di dalemnya, kalau yang menerima konsen jadikan mekaniknya Jadi kayak penggunaan donanya, langsungnya Nah, mobil tersebut dapat membantu kita untuk menjadi mengurangi polusi Dan mengurangi pengeluaran kita dalam bahan bakar Nah, bahan yang bisa dikembangkan dari mobil ini adalah tingkat keamanannya Bisa dilakukan dengan mungkin fingerprint, sebuah kasus khusus Sehingga rela yang tidak dapat memanipulasi data dan menunjukkan robot tersebut Hal selanjutnya adalah RoboHand RoboHand merupakan sebuah tangan robotik yang menggunakan gelombang otot untuk menginterpretasi gerakannya Beberapa elektronik ditempelkan di beberapa titik pada tangan Yang merupakan titik pergerakan dari jari tangan Untuk saat ini, RoboHand mempunyai tiga jari atau kelingking, jempol, dan kelujuk RoboHand dapat membantu manusia untuk melakukan pekerjaan berat Bisa mengangkat kerjaan berat Nah, hal yang bisa dikembangkan dan di inovasi dari RoboHand ini adalah Menambah jari-jari yang masih kurang untuk menurut tersebut Perlu ditambahkan channel lagi yang menginterpretasikan gelombang otot Agar menimai jari dalam RoboHand dapat bergerak RoboHand adalah demonnya hai 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 berjasa tapi luncuk ya jadi kita ini di dalam sini jadi kita satu jari satu jari jadi kanan di sini ada dua jenis yang terakhir adalah O-O-L-SKK itu adalah sebuah jaringan yang menerapkan S-O-O atau single sign-on dengan menggunakan jaringan ini kita hanya butuh login sekali untuk mengakses berbagai aplikasi login dapat dilakukan dengan menggunakan Facebook, Google+, username and password, fingerprint, and face recognition beberapa aplikasi yang ada adalah simulasi pelabuhan laut, UPA, dan e-radio, dan lain-lain dengan menggunakan jaringan ini akan mempunyai kita dan mengakses banyak hal tanpa harus sign up banyak berkali-kali nah hal yang bisa dikembangkan adalah untuk mengembangkan jaringan ini dalam mobile sehingga apa namanya orang lain dapat menggunakannya dimana saja karena sekarang mobile phone sudah mempunyai itu fitur yang dapat mendukung jaringan tersebut berikut adalah video O-O-L-SKK ini ada beberapa fiturnya sekali login untuk mengakses banyak aplikasi di L-SKK ini ada fiturnya single sign up artinya dia sekali daftar untuk semua aplikasi dan single sign up sekali login untuk semua aplikasinya single sign up nah disini nanti ada business loginnya dia apakah mau pakai username password atau bisa menggunakan Facebook atau Google Plus atau face recognition atau fingerprint ini ada 5 pilihan aplikasi ini kita mau semua dari Pak Tami sekian dari saya terima kasih atas perhatiannya